Apa jadinya jika dua karakter kuat di One Piece saling bertarung? Ya tentunya pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan seru. Serta banyak ditunggu oleh para fan One Piece. Dalam edisi baku hantam kali ini, Mimin akan membahas sesuai dengan permintaan dari salah satu fan One Piece tentang pertarungan antara Monkey D. Dragon vs Akagami no Seng. Lantas siapakah yang akan menang jika dua karakter tersebut saling baku hantam? Mampukah seorang pemimpinan pasukan revolusional Arnie mengalahkan seorang Yonko? Dan tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100 ribu subscriber, anime OP akan mengadakan giveaway. Well, meskipun dua karakter ini jangan diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, tetapi Mimin rasa setiap kemunculan dua karakter ini sangat berpengaruh besar dalam cerita One Piece. Sosok Monkey D. Dragon sendiri merupakan orang yang paling dicari oleh pemerintahan dunia, dan merupakan pemimpin dari pasukan revolusioner Arnie. Memang tidak mengherankan, jika banyak para fan One Piece yang menganggap sosok Monkey D. Dragon ini adalah salah satu karakter kuat dalam cerita One Piece. Di sisi lain, Akagamino Seng yang merupakan kapten dari Bajak Laut Red Heart Pirate, adalah seorang Yonko sekaligus orang yang menjadi inspirasi Luffy untuk menjadi seorang Bajak Laut yang kuat. Sama seperti halnya Monkey D. Dragon, kekuatan dari Akagamino Seng pun sampai saat ini masih menjadi misteri. Hanya sedikit kekuatan yang diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece. Namun yang jelas, sekelas seorang pemimpin pasukan revolusioner Arnie dan seorang Yonko memang tidak perlu ragi diragukan kekuatannya. Nah, ada beberapa poin yang akan memiliki nilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya jika mereka berdua bertarung murni satu lawan satu. Yaitu mulai dari kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan yang terakhir kekuatan fisik serta stamina. Poin yang pertama adalah Kekuatan Buah Iblis Memang sampai sejauh ini belum diketahui dengan jelas apakah Monkey D. Dragon merupakan seorang Devil Fruit User atau bukan. Tetapi kemunculan pertama Monkey D. Dragon di chapter 100 lebih tepatnya pada saat Arts Lockdown memberikan sedikit petunjuk. Saat itu Monkey D. Dragon muncul dengan menciptakan sebuah badai besar dan menyelamatkan Luffy dari Smoker yang telah menangkapnya. Smoker pun terkejut ketika melihat sosok Monkey D. Dragon muncul di hadapannya. Tampaknya ekspresi wajah Smoker seperti orang ketakutan. Dan kemudian Smoker berkata Kau merupakan orang yang paling dicari oleh pemerintahan dunia saat ini. Selain itu, dalam Arts ini Dragon juga berhasil menyelamatkan anaknya dari bajak laut Bagi yang hampir memenggal kepala Luffy. Bagi tersambar petir padahal sebelum eksekusi Luffy dimulai cuaca tampak cerah. Namun beberapa detik sebelum pedang yang digunakan Bagi memotong kepala Luffy petir pun langsung menyambar Bagi dan berhasil membuat Luffy lolos. Jika ini merupakan salah satu kekuatan dari seorang Monkey D. Dragon ada hal yang menarik yang membuat Mimin teringat dengan sosok Yonko Kaido. Ya, pada manga One Piece chapter 993 kita telah diperlihatkan kekuatan dari Kaido ini ketika berubah menjadi naga. Kekuatannya ini pun sangat mirip dengan Dragon. Kaido bisa mengeluarkan hari lintar dan tebasan badai angin dengan mode naganya. Bahkan di akhir chapter 993 kekuatan badai anginnya ini mampu memotong tangan dari salah satu Akazaya 9 yaitu Okiku. Nah, mungkinkah ini merupakan salah satu petunjuk yang udah berikan kepada kita? Jika benar kekuatannya seperti itu kemungkinan besar sosok Monkey D. Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis. Mythical Zouanagakah? Patut kita tunggu kebenarannya dari Oda Sensei. Lalu, bagaimana dengan sosok Akagami no Seng? Meskipun kelompok bajak laut ini sudah muncul sejak awal cerita One Piece, tetapi sosok dari kelompok bajak laut ini, khususnya Akagami no Seng, masih menjadi misteri. Belum ada petunjuk yang Oda berikan sampai sejauh ini apakah Seng merupakan seorang Devil Fruit User atau bukan. Namun, yang patut diperhatikan adalah kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Seng ini bahkan diakui oleh Angkatan Laut sebagai kelompok bajak laut yang tak tertembus. Dalam perjalanan karirnya menjadi seorang bajak laut, Seng berhasil mengukir nama besarnya dan menjadi sangat terkenal, dan bahkan diakui menjadi seorang Yonko. Sukses menjadi seorang Yonko menegaskan bahwa kekuatan Akagami no Seng sangat luar biasa. Pada Mangawan Piece chapter 954, Basil Haukin pun pernah mengatakan bahwa kekuatan para Yonko di atas logika manusia. Hal itu berarti para Yonko benar-benar sangat kuat. Perlu diketahui, dari ketiga Yonko saat ini seperti Big Mom, Kaido, dan Kuruhige adalah pengguna kekuatan buah iblis. Meskipun Kaido belum diketahui dengan jelas apa jenis kekuatan buah iblisnya. Nah, hal menarik dari sosok Yonko Akagami no Seng ini menurut Mimin adalah dia sosok yang sangat kuat tanpa bantuan kekuatan buah iblis. Dan tubuhnya pun seperti halnya manusia normal. Berbeda dengan sosok Yonko seperti Kaido, Big Mom, dan Kuruhige yang memiliki postur tubuh yang besar. Next, poin yang kedua adalah Kekuatan Haki Sebagai seorang pemimpin pasukan revolusioner army, Mimin rasa Dragon menguasai ketiga jenis haki. Baik Busosoku, Kenbunsoku, dan Hausoku Haki atau Haki Raja. Hal ini sepertinya bisa dibuktikan dengan diperlihatkannya Sabo ketika latihan bersama Kuma dan Dragon. Ketika adres rosa, di sini kita bisa melihat bagaimana hasil latihan Sabo bersama para petinggi pasukan revolusioner army. Sabo mampu mengkombinasikan teknik Busosoku Haki-nya dalam berbagai macam serangan. Contohnya seperti Cakarnaga yang dia gunakan untuk mengalahkan Vice Admiral Bastille. Selain itu, kemampuan Kenbunsoku Haki Sabo pun diperlihatkan ketika Sabo dengan mudah menghindari serangan-serangan musuh ketika pertarungan di koloseum. Meskipun kita belum diperlihatkan apakah Sabo mampu menggunakan kekuatan Hausoku Haki atau Haki Raja, nah, dengan kekuatan Sabo saat ini, dia bisa menjadi tangan kanan dari organisasi pasukan revolusioner army. Ini artinya, sosok Monkey the Dragon pasti memiliki kekuatan Haki di atas Sabo. Sederhananya seperti ini, pasukan revolusioner army adalah organisasi yang dianggap sangat mengancam pemerintahan dunia secara langsung. Di mata pemerintahan dunia, pasukan revolusioner army mungkin lebih berbahaya dari Yonko. Jika sudah selevel ini, aneh saja. Jika sosok Monkey the Dragon yang merupakan seorang pemimpin dari pasukan revolusioner army tidak menguasai ketiga jenis Haki, terutama kekuatan Hausoku Haki atau Haki Raja. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan kekuatan Haki Akagami Noseng? Banyak para fan One Piece yang berpendapat jika kekuatan Akagami Noseng yang mampu menjadikannya seorang Yonko adalah kekuatan Hakinya yang sangat luar biasa hebat. Hal ini pun semakin diberkuat dengan adanya fakta bahwa dalam sebuah SPS dikatakan kekuatan Hausoku Haki Seng sudah berada di level tinggi. Dalam SPS tersebut, Oda mengatakan jika Luffy hanya bisa menumbangkan 50 ribu musuh di pulau manusia ikan, Seng bisa menumbangkan 100 ribu musuh di sana. Selain itu, Hausoku Haki milik Seng pun dapat berefek pada benda mati. Seperti yang Seng pernah perlihatkan ketika meretakan bagian kapal mobidik milik Shirohige. Mimin rasa selain itu, kekuatan Haki Seng di level tinggi bukan hanya Hausoku Hakinya saja. Busosoku dan Kenbunsoku Haki miliknya pun berada di level tinggi. Jadi, Busosoku Haki Seng dapat menyerang targetnya tanpa menyentuh langsung. Bahkan bisa menghancurkan musuh dari dalam. Seperti hanya teknik Busosoku Haki yang Rayleigh ajarkan kepada Luffy dan juga teknik Ryo yang kakek Yogoro ajarkan kepada Luffy di negeri Wano. Sedangkan Kenbunsoku Haki milik Seng bisa sekilas melihat masa depan. Seperti hanya kata Kuri atau mungkin bisa jauh lebih hebat lagi. Dengan begitu tidak mengherankan jika banyak para fan One Piece yang memberikannya gelar Master Haki kepadanya. Selain itu, kemampuan berpedang yang Seng miliki pastinya akan dikombinasikan dengan kekuatan Hakinya. Seperti yang pernah Seng lakukan untuk menahan pukulan magma milik Akainu ketika perang Marineford. Dan yang lebih gilanya lagi ketika beradu pedang dengan Shirohige yang mengakibatkan awan di atasnya menjadi terbelah. Nah, poin yang terakhir adalah Kekuatan Fisik dan Stamina Dimulai dari sang pemimpin pasukan revolusioner army yaitu Manki di Dragon. Dragon sepertinya memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa kuat. Jika kita melihat sosok sang ayah yaitu Manki di Gap. Gap adalah sosok yang memiliki kekuatan fisik terkuat di antara para Admiral ketika masih muda dulu. Sosok Manki di Gap mampu mengalahkan musuh seperti Bajak Laut Legenda yaitu Bajak Laut Rox. Selain itu, dia juga mampu menghancurkan delapan gunung dengan mudah. Nah, tentunya dari faktor keturunan, pastinya kekuatan fisik yang dimiliki oleh Manki di Dragon sebagai seorang pemimpin pasukan revolusioner army sangatlah kuat. Bahkan ada beberapa fan art yang menggambarkan sosok Manki di Dragon dengan postur yang berotot dengan tampang yang sangar. Selain itu, di usianya saat ini yaitu 55 tahun setelah time skip, Mimin rasa untuk masalah stamina, Dragon masih berada di masa primanya. Mengingat, karakter yang usianya berbeda sedikit dengan Dragon, yaitu Sakazuki Akainu yang berumur 50 tahun sebelum time skip, masih terlihat prima ketika perang Marineford. Dan yang menurut Mimin Eden sih, ketika Sakazuki Akainu mampu bertarung 10 hari tanpa henti di usia 50 tahunan. Itu artinya, Dragon pun dengan usia 55 tahun saat ini tak jauh berbeda dengan kekuatan stamina seorang flat admiral yaitu Sakazuki Akainu. Lantas, bagaimana dengan seorang Yonko Akagami no Seng? Meskipun memiliki postur tubuh layaknya seorang manusia normal, tapi jangan salah, kekuatan seorang Yonko di atas logika manusia. Ini pun bisa berarti mencakup semua aspek kekuatan, seperti kekuatan buah iblis, kekuatan haki, ataupun kekuatan fisik. Di usianya saat ini yang menginjak usia 39 tahun, kekuatan stamina Seng pun masih berada di level primanya. Jadi rasanya, jika Seng bertarung dengan durasi yang memakan waktu berhari-hari, seorang Yonko seperti Seng pasti sanggup melakukannya. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan menang jika Monkey the Dragon dan Akagami no Seng bertarung satu lawan satu? Nah, dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, jika benar Monkey the Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis, maka ini akan menjadi nilai tambahan bagi Dragon untuk menang melawan Seng. Yang notabene-nya kemungkinan besar bukan menggunakan kekuatan buah iblis. Namun jangan salah, kekuatan haki level tinggi yang dimiliki oleh Seng pasti bisa mengatasi hal tersebut. Seng akan menggunakan kekuatan Kenbun Shokuhaki level tingginya untuk memprediksi serangan-serangan yang dilontarkan oleh Dragon dan meng-counter attack serangan tersebut. Namun yang jadi pertanyaannya adalah tidak mungkin jika seorang pemimpin pasukan revolusioner army tidak memiliki kekuatan haki yang hebat. Nah, jadi kemungkinan besar kekuatan haki yang dimiliki oleh Dragon juga setara dengan Seng. Artinya kekuatan haki mereka seimbang dan menurut Mimin menggunakan Houshokuhaki level tinggi dalam pertarungan ini tidak akan efektif karena prinsipnya Houshokuhaki akan bekerja dengan mengintimidasi orang yang memiliki jiwa yang lemah. Mimin rasa Dragon dan juga Seng bukanlah orang yang memiliki jiwa yang lemah. Selain itu, menurut Mimin jika duel berjalan satu lawan satu serta Murni tidak ada campur tangan orang lain maka Monkey D. Dragon lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Mengingat Seng yang merupakan seorang haki user dan pengguna pedang akan kesulitan untuk melawan Dragon yang dapat mengendalikan cuaca seperti halnya kekuatan Kaido untuk dijadikannya serangan jarak jauh. Itu artinya Dragon dapat menggunakan serangan jarak jauh dan serangan jarak dekat menggunakan kekuatan haki-nya. Tentunya ini akan merepotkan bagi Seng yang notabene seorang pertarung jarak dekat. Untuk masalah serangan jarak dekat ingat Dragon pasti mengeluarkan kekuatan cakar naganya yang mungkin jauh lebih dasar dari Sabo sehingga akan lebih efektif jika ini digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Sedangkan Seng meskipun bisa menggunakan pedang untuk menebas musuhnya dan juga bisa menggunakan kekuatan Ken Bun So Kuhaki-nya untuk menghindar akan sangat fatal jika Seng sudah tertangkap oleh Dragon dan Dragon menggunakan teknik cakar naganya untuk menghancurkan tengkorak Seng. Namun dari semua itu tentunya Dragon tidak bisa menang dengan mudah karena Seng saat ini sedang dalam kondisi prima baik kekuatan fisik dan juga kekuatan stamina sehingga menurut Mimin duel ini akan berjalan cukup lama. Namun pada akhirnya pertarungan ini akan dimenangkan oleh Monkey D. Dragon. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Monkey D. Dragon melawan Akaga Minoseng ini terjadi? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih